Itu kebetulan suratnya itu kan mungkin sekitar 3 hari lah kan, paling 5 hari dikurangin hari libur, mungkin sekitar maksimal 2 hari penyiapan data yang diberikan dari dina sosial. Itu juga kan sebenarnya bukan lewat jalur percamatan kan, kalau yang dari percamatan belum sampai, itu lewat TKSK, Pak Agus itu WA ke saya tentang data WAP COVID dari dina sosial kan. Jadi tidak kurang menyiapkan data, kurang FTRW pendataannya, kebetulan belum siap data, itu sudah disiapkan oleh kebetulan setelah juga kan, baru meng-input dan mungkin Pak Agus juga meng-input kan, mungkin perkiraan dia yang lansia sekian, menjadi data lansia sama yang cacat itu kan, jadi sekitar 22 orang kan, jadi pas pembagian itu keluar 22 orang itu, itu atas inisiatif dari pendamping kan, TKSK, itu input yang disuruh oleh staf juga kan, Jadi disuruh oleh staf juga kan, Pak Agus juga kan, dia berhubung kena 22, saya tetap mengusulkan seluruh data dari RPRW, kemarin ternyata tanggal 11 Mei, itu ternyata datanya terlambat. Nah kan dia maksimal kemarin ternyata tanggal 5 Mei, sudah disampaikan ke dina sosial suratnya, sedangkan kita menerima kemarin itu tanggal 28-an, itu dari WA kan, Jadi tanggal 11 kami sampaikan, kata kasih kemarin itu terlambat, tapi data ini kami terima kan, nah pas selang berapa hari, itu hari Jumat, ditetapkan oleh gugus itu kayaknya, data kami belum masuk, muncul lah 22 orang itu, Jadi, pas pembagian, itu di Padang Rambun, jadi saya sampaikan dengan Pak Herman, kabitnya itu, kelurahan si demilio, Oke, dan tapi buat suara secara resmi, jadi kemarin itu, pas jadwalnya itu, saya buat surat, tembusan ke, kecamat, ke depati, dan RPR, Jadi, intinya kami menolak yang 22 orang itu, dan kami usulkan data terbaru, dan 26, masa pertama, itu kita usulkan lagi data keseluruhan 374 KK, Insya Allah, di luar PKH, dan bantuan yang lewatkan ke pos, dan bantuan menunai, jadi, kita usulkan 374, tergantung dari dinas sosial tadi, 374, 374, kalau 374 kita usulkan galo berarti, dapat galo ibaratnya, Kalau yang PKH, dengan bantuan dan tunai, kalau jumlahnya kurang begitu tahu, kita cuma di atas 80-an lah, Yang kita, sebenarnya, kalau masyarakat, enggak ada di panggungan, kemarin itu, PRT, PRW, LPN, kita panggil, Kita percek data-datanya, kan, jadi, ibaratnya jangan sampai ketinggalan masyarakat, kemarin si demilio, jelas, TKS, ASN, yang PKH, yang dapat lewat kantor pos, dan tukung kerjaan juga, yang PKH dan BMV itu, otomatis, kita tidak usulkan, kan, Tapi, kemarin, saya koordinasi juga dengan TKSK, Pak Agus, itu kalau yang, yang cacat, itu bisa, contohnya, dia dapat di kantor pos, Itu, atau, yang kantor pos, itu, bisa juga, dia dapat di gendang, karena, khususnya, dia memang, stabilitasnya, cacat tadi, kan, Kalau yang di luar itu, Insya Allah, untuk keluarga si demilio, tidak ganda, Jadi, cuman, tadi data, kan, tergantung dari, kalau cuman, untuk maksimal minimalisir, Insya Allah, kemungkinan tidak ganda, cuman, Yang lampunya data, kan, kan, mungkin, satu orang, dua orang, kemungkinan, nanti, ya, Tapi, 80, 90%, lebih, Insya Allah, tidak ganda, Terima kasih.